Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel YouTube desainer Banten ikuti kami terus supaya kalian mendapatkan video tutorial terbaru dari kami video tutorial seputar dunia arsitektur Selamat menonton dan selamat menikmati salam desainer Oke buat kalian yang ingin memesan jasa desain arsitektur seperti rumah cafe toko dan yang lainnya kalian bisa mampir di halaman Facebook kami desainer Banten atau chat WA yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sebelum video kami mulai jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan video video terbaru dari kami desainer Banten Terima kasih Oke guys di belakang mandor sudah ada dua objek ya dimana mandor memberikan kita tugas-tugas untuk membuat atap ya tapi di sini ada dua opsi yang satu pakai 1001 bit itu otomatis ya kedua pakai manual manual kita membuat secara manual dan yang pertama saya akan mengerjakan yang pakai 1001 bit pertama kita pakai rectangle setelah itu kita select setelah itu kita klik secara otomatis membuat drop dari permukaan nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih derajat dan bentangan atapnya kita klik langsung kalau sudah ya hasilnya seperti ini ya setelah itu kita klik grupnya lalu kita select setelah itu kita klik ini di sini untuk membuat rangka atap ya kalian bisa pilih sendiri Nah setelah itu kita klik akan muncul seperti ini kalian bebas untuk mengubahnya tetapi di sini sudah oke ya yang akan saya ubah hanya arah terdetnya saja jadi alka delapan ya oke setelah itu kita klik ini juga sebelahnya di sini juga di sini juga secara otomatis mereka akan sesuai dengan requestan kita yang kita close setelah itu kita bikin garis bantu kita hapus disini juga kita bikin garis bantunya oke kita hapus lagi kita pakai rectangle kita tarik bentangannya ya di sini saya ingin membuat atapnya ya atau gentengnya kita pakai yang ini kita ubah menjadi nol bentangannya nah secara otomatis akan jadi ya setelah itu kita select kita klik pull kita kasih angka 3 cm tadi lah oke yang ini juga 3 cm ini 3 cm yang ini juga 3 cm setelah itu kita pindahkan dulu kita pindahkan dulu setelah itu kita akan membuat kenok roof nya ya di sini untuk pengikat gentengnya kita pakai line kita tarik garis ukuran 21 cm setelah itu pakai arch tingginya 9,2 cm ya guys setelah itu pakai line lagi tarik garis 26 cm oke kita pindahkan dulu kita pindahkan dulu itu pakai arch lagi tingginya 11 cm oke kita pakai ini tarik garisnya kita hapus setelah itu kita pakai pull tanjangnya 24 cm oke 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 Nah kita tarik garis Kita tarik art nya lagi Seukuran tadi 11 Kita pilih center nya Setelah itu kita pilih follow me Nah ini buat cap nya ya Setelah itu kita warnai atap nya ya Oke jika sudah Setelah itu kita Sambungkan knot roof nya tadi Kita perbanyak dulu Oke kita sambungkan dulu disini Kita transparankan supaya lebih mudah Untuk menyatukan nya Disini juga Nah kita tambahkan lagi Menjadi lebih banyak lagi Oke jika disini ada pertanyaan Silahkan kalian Comment di kolom komentar ya Akan saya jawab Insya Allah akan saya jawab guys Oke kita terus tambah lagi Menjadi lebih banyak Tambah lagi guys Setelah sudah cukup kita pindahkan Untuk cap nya ini Kita transparankan dulu Supaya lebih mudah Kita masukkan ke knot roof nya Oke kita kembalikan normal Kita block Oke kita make roof Kita pindahkan Kita langsung aplikasikan ke roof nya ya Atau ke atap nya Oke kita hubungkan Di siku pada atap Disini kita pakai rotate Kita pilih 45 derajat Oke Jika sudah Kita bikin garis bantu ya Disini Untuk mempermudah rotate nya Nah kita pakai rotate lagi Oke naj Ba esc nya Ba 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 selamat menikmati 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 jika ada pertanyaan dari kalian silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya oke cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam desainer